Terima kasih telah menonton! Porsinya juga aduh hai jumbo lho foodies, kira-kira bakal approve gak ya? Wah wah wah, halo foodies, lihat nih apa yang ada di tangan saya, semuanya pasti udah tau kan, ini kue tiaw. Nah dan sekarang saya lagi ada di jalan Taman Arias Utama bersama bapak siapa? Andy. Nah pak, tadi saya begitu lewat, saya tertarik banget. Ini kan sebenarnya ayam Pontianak gitu ya, tapi pas saya lihat menunya, wah saya tertarik banget karena ada kue tiaw yang anti mainstream. Nggak seperti biasanya, yaitu kue tiaw, otak-otak. Wah ini maksudnya gimana nih? Tapi kalau saya lihat, ini otak-otaknya bukan otak-otak yang biasa nih foodies, ini otak-otaknya otak-otak Singapur. Otak-otak Singapur dan otak-otak ikan ala Palembang sebenarnya sama-sama terbuat dari bahan ikan. Bedanya, otak-otak ala Singapur ukurannya lebih besar dan teksturnya lebih lembut. Sementara otak-otak Palembang, ikan tenggirinya lebih berasa dan yang pasti sama-sama endul lah ya. Minyak bawang putih menjadi salah satu kunci keandulan kue tiaw ini foodies, ditambah sedikit merincah biar ada pers-persnya. Wah ada basonya juga foodies. Jadi toppingnya bisa milih berarti Pak ya? Bisa, bisa. Kalau misalnya nggak mau cuma otak-otak, pengen yang lebih banyak gitu bisa tambah baso. Terus kayaknya saya lihat ada tetelan juga Pak. Baru deh abis itu direbus. Wuh, aromanya smells good. Udah bikin nyor kan? Rebusnya nggak boleh lama-lama nih foodies, cukup 30 detik aja sambil diculup-culup. Airnya super-duper panas. Jadi 3-5 kali celup udah cukup tuh foodies. Jaminan kue tiawnya mateng, pas dan juga nggak banyak. Kok cuma digituin aja Pak? Bukaannya direndam gitu tunggu berapa menit? Nggak usah lama. Nggak usah lama foodies? Jadi kalau lamaan ya nggak hancur. Oh, oke oke oke. Tinggal dingin. Oke, tuangin. Tuangin biar nanti saya aduk-aduk ya. Kalau udah diangkat dari air panas, harus segera dicampur dengan bumbu biar bener-bener nempel di kue tiawnya ya foodies. Satu porsi kue tiaw otak-otak ini harganya cuma Rp22 ribuan aja lho. Gimana perut nggak tergoda nih? Udah menunya otentik, harganya juga super-duper ramah di kantong pula. Topingnya beragam nih foodies. Ada ayam, bakso, dan otak-otak Singapura. Satu porsi udah dapet toppingan komplit. Tapi kalau ngepengen pilih sesuai selera juga bisa banget kok foodies. Wah, foodies. Ternyata teksturnya bener-bener lembut. Beda sama otak-otak yang biasanya. Aku jadi penasaran rasanya kayak gimana. Boleh? Saya tuh suka banget nih otak-otaknya. Saya boleh tambah satu lagi nggak, Pak? Boleh, boleh. Banyak mau ya katanya pelanggan satu ini. Saya potong satu lagi. Duh, maaf ya, Pak. Emang pesona otak-otaknya bikin Mikdut langsung kesem-sem tuh. Daun bawang dan juga bawang gorengnya emang wajib ditaburin biar makin wangi, foodies. Cus, minta yang banyak juga dong, Mikdut. Sudah jualan sejak belasan tahun silam, menu foodies ini memang menjadi salah satu yang favorit foodies. Nggak dimasak seperti kue tiaw pada umumnya, melainkan cuma direbus dan langsung dimix dengan bumbu-bumbunya. Rasanya mah jos gandos di lidah. Secara resepnya udah turun-temurun gitu loh. Pastinya terhipnotis deh tuh kalau udah sekalian coba. Wow, ini dia foodies kue tiaw. Otak-otak. Tapi di tempat, ini ayam pontianak. Lucu ya? Saya baru pertama kali nih nyobain kue tiaw otak-otak. Langsung aja kita cobain gimana rasanya. Kalau dari wanginya sih, ini masih kecium banget wangi. Daun bawangnya yang banyak. Terus juga tapi saya tadi tambahin mericanya. Kita lihat teksturnya kue tiawnya. Nggak lengket foodies. Terus juga dia warnanya lebih putih gitu. Di sini tuh nggak terlalu banyak kecap. Karena biasanya kan coklat gitu warnanya. Kita cobain ya. Tekstur kue tiawnya yang pas dan rasa asin gurih yang cukup mendominasi beneran lazis. Rasa manis dari ayamnya juga menambah cita rasa lazis pas dimakan. Ini mungkin kenapa bisa lembut banget. Karena tingkat kematangan yang pas. Jadi tadi tuh kan foodies lihat juga kan cara pembuatannya. Cuma diceluk-celuk aja tiga kali. Nggak begitu lama direndemnya. Jadi nggak lengket gitu. Gampang banget minyaknya. Terbaik sih ya dari segi tekstur. Semua kalangan bisa makan di foodies. Dari anak kecil sampai orang tua pun nggak masalah. Soft banget pas masuk ke mulut kita. Oke deh sekarang giliran otak-otak Singapurnya tuh mikdat. Gas kan sikat. Teksturnya lebih ejeli gitu ya. Pas digigit tuh lembut banget. Dan lebih gurih dari otak-otak yang biasanya. Nah atau kalau kurang pedas foodies bisa tambahin sambal. Dan disini yang spesial ada acar cabenya. Kayak gini nih. Aku penasaran juga gimana rasanya. Langsung aja kita cobain pakai acar cabenya. Jadi bentuknya sih no zong zong klub ya. Coba dong kasih tau foodies rasanya kayak gimana tuh. Jadi ternyata cabenya itu nggak begitu pedas. Cuma dia nambah keasamannya. Jadi buat foodies yang suka asem. Biasanya nambah suka. Nah kayaknya ini cocok nih. Jadi nggak terlalu pedas. Cabenya lebih keasem gitu. Acar cabenya hijaunya wow super otentik. Sensasi acar cabenya yang pedas. Dan juga sedikit ada asem-asemnya. Wah beneran wadidaw rasanya di lidah. So good ya Mikdad. Pokoknya mah buat yang demen acar nih. Dengan tingkat pedas yang pas. Cocok binggol kamu makan yang satu ini. Dan dipastikan kenyang dong ya. Lihat aja tuh porsinya. Bisa lah nih ya backup bahan bakar seharian kayaknya. Hahaha. Ini well approved banget sih. Mantap. Buat foodies yang penasaran. Jadi ini ada di jalan aries utama. Lokasinya tempat di belakang SPBU. Dan disini tuh. Hanya mulai dari 17 ribu aja. Dan menunya banyak banget. Jadi foodies. Buruan daripada penasaran. Langsung aja datang kesini coba ya. Oke. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa. Gareceha.